Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tercatat jumlah sasaran vaksinasi penyandang disabilitas di Jawa Barat mencapai 60.824 orang. Tapi sudah ada 62.824 penyandang disabilitas yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan 35.059 orang memperoleh vaksinasi dosis kedua. Menurut Kepala Dinas Sosial Jawa Barat Dodo Suhendar, untuk mempermudah mobilitas mereka, para disabilitas tersebut mendapat bantuan transportasi gratis. Jadi kami telah memaksanakan vaksinasi pada pemerintah di Palau itu sebanyak 63.000-an sasaran di vaksinasi. Dan alhamdulillah, Jawa Barat ini mencapai pemerintah. Di akhir acara pada di SLP di dekat rumah Dinas Sosial Jawa Barat, di Jendol, kita mendapatkan penghargaan dari secara khusus bersinasi di bidang sehatan sosial. Jawa Barat merupakan provinsi yang sukses melakukan vaksinasi. Selama pandemi COVID-19, para penyandang disabilitas di Jawa Barat tidak luput dari sentuhan bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain bantuan dalam bentuk sembako dan bantuan tunai, penyandang disabilitas pun mendapatkan fasilitas vaksinasi gratis sehingga mobilitas mereka lebih fleksibel.